Selamat datang kembali di channel Jona Visual yang selalu hadir menghibur kalian semua lewat film atau serial yang akan saya ceritakan. Sebagai bentuk dukungan dari kalian, tak ada salahnya untuk klik tombol subscribe dan like video ini sebagai apresiasi dari kalian. Sebelum itu, saya mengingatkan kembali untuk kalian yang belum mengikuti serial ini dari awal untuk menonton terlebih dahulu episode sebelumnya. Linknya saya sertakan di deskripsi. Jika sudah mengerti, mari kita mulai. Di awal film, kita langsung berfokus kepada kakak beradik, yaitu Ube, Sigurd, dan Aifar yang kala itu sedang menentukan langkah mereka dalam menyikapi kematian sang ayah. Jelas, si bungsu Aifar selalu yang paling depan dan vokal untuk urusan seperti ini. Dalam hal ini, Aifar mencoba meyakinkan kepada kakaknya itu untuk segera bertindak demi membalas kematian sang ayah kepada King Ella dan juga Egbert. Namun, di sisi lain, Ube meminta kepada dua adiknya tersebut untuk lebih memahami. Karena saat ini, mereka belum mengetahui secara pasti kekuatan yang dimiliki kerajaan King Egbert dan juga Ayla. Nah, untuk hal itu, Sigurd dan Aifar sepemikiran untuk mengerahkan pesukan dengan jumlah yang sangat banyak. Mereka akan menyebarkan berita kematian sang ayah ke seluruh kerajaan-kerajaan yang berada di Skandinavia. Hal ini akan membuat seluruh bangsa Viking merasa terpanggil untuk membalaskan kematian pahlawan mereka kepada kerajaan Inggris. Kemudian, Ube menghampiri Ratu Ketegat untuk membicarakan hal tersebut. Mengetahui keberadaan Ube, pengawal sang Ratu segera waspada dan membentuk dinding perisai. Setelah mendengar penjelasan Ube, Lagerta memberitahu bahwa ia tak bisa turut serta karena saat ini ia bertanggung jawab untuk menyelesaikan proyek pembangunan pertahanan Ketegat. Beralih ke tempat lain, disana nampaknya Byron memutuskan untuk menghentikan ekspedisinya dikarenakan ia lebih memprioritaskan untuk membalaskan dendam sang ayah. Walaupun Rollo merasa terpanggil untuk bergabung bersama Byron, ia lebih memilih pulang ke tempat dimana istri dan anaknya berada. Di kapal yang berbeda, Harold dan sang adik perlahan-lahan mulai merencanakan sesuatu demi mewujudkan ambisi King Harold mengambil alih posisi tertinggi di Ketegat. Mereka akan dibantu oleh seseorang bernama Egil, yang mana disini Egil akan bergerak di belakang Harold dan Hobdan. Singkat cerita, armada kapal Viking rupanya telah sampai di Frankia yang menandakan bahwa ini adalah perpisahan Rollo dengan pasukan lamanya. Sebelum meninggalkan kerabat-kerabatnya, Rollo berpesan bagi siapa saja yang tertarik untuk membangun pertanian dan juga hidup di tanah Frankia, ia berjanji akan membiayai serta memberikan lahan-lahan yang luas. Bagaimanapun niat baik yang diberikan Rollo, Floki tetap tak menerima hal itu karena sampai saat ini ia belum bisa melupakan pengkhianatan yang telah dilakukan oleh mantan rekannya tersebut. Kamu akan pulang kembali? Saya tahu apa yang perlu saya lakukan. Saya ingin membuat kamu semua pembayaran yang mahu baik, rakyat tersebut untuk membangun. Bagaimanapun dari rumah kami yang boleh datang hidup di Ketegat saya, akan selalu menjadi sebahagian dari Frankia, yang sebahagian dari kami. Kita bukan lagi sebahagian dari us, Rollo. Tapi apa yang kita lakukan, Floki, ini berubah. Bagaimana kamu akan mengakui itu. Kami akan mengakui dia. Kami akan mengakui dia, selalu akan mengakui dia. Baik, Helga. Saya tidak akan mengingat apa-apa. Kita balik lagi ke Ketegat. Di sana, Ube kembali menunjukkan eksistensinya di hadapan Lagerta yang kala itu sedang sibuk mengerjakan proyeknya. Tapi kali ini kedatangan Ube ke sana adalah untuk meminang cewek idamannya, yaitu Margaret. Tepat di hadapan sang ratu, Ube menyatakan bahwa mulai saat ini, Margaret telah merdeka dan diperbolehkan untuk menikah dengannya. Beberapa waktu setelah itu, pasukan Viking yang terdiri dari berbagai negara nampaknya telah tiba di pelabuhan Ketegat. Sehubungan dengan kedatangan mereka, saya memberitahu bahwa ini adalah pertama kalinya seluruh aliansi Viking yang berada di Norwegia bergabung dalam satu tempat untuk mewujudkan satu tujuan, yaitu membalas kematian legenda Viking yakni Ragnar Lothbrok. Hal ini bisa terjadi dikarenakan nama besar seorang Ragnar Lothbrok yang telah menjadikan Viking ditakuti oleh bangsa-bangsa yang ada di luar sana. Di balik itu, Ube dan Aifar berencana akan memanfaatkan mereka untuk membalas kematian sang ibu kepada Lagerta. Setelah semuanya berkumpul di aula besar, Ube berjalan ke sana kemari untuk menyapa tamu-tamu penting. Yang awalnya orang tersebut terlihat acuh berubah menjadi segan ketika Ube memberitahu siapa dirinya. Bodohnya orang tersebut malah menertawakan Aifar yang kemudian Ube memberitahu bahwa Aifar tak bisa dianggap remeh oleh mereka. Kembali dua orang ini terlihat semakin segan ketika mereka terkejut setelah mengetahui latar belakang Aifar. Kemudian seorang U asal Swedia yang bernama Jorgensen bersaksi kepada Lagerta bahwa ia sudah terlalu sering mendengar nyanyian dari penyair yang berkata tentang kisah kejayaan Ragnar dan Lagerta. Di malam harinya Ube dan Aifar mulai beraksi dengan menutup rapat-rapat pintu aula besar. Sontak hal itu memicu ketegangan antara kelompok Ube dan juga kelompok Lagerta. Dengan hal itu Lagerta terpaksa harus menerima tantangan dari kedua orang yang secara terang-terangan menantang dirinya. Namun tak lama kemudian Dalam hal ini Bion mengerti dengan perasaan kedua adiknya itu yang masih ingin membalas dendam kepada Lagerta. Tapi disini ia mengingatkan kepada adik-adiknya tersebut untuk lebih mengutamakan tujuan mereka membalaskan dendam sang ayah kepada Raja-Raja Inggris. Dengan itu Aifar dan Ube pergi meninggalkan ruangan dengan wajah yang kurang memuaskan. Menanggapi hal itu Seagat memperingatkan Ube untuk mempertimbangkan kembali apa yang ingin dilakukan oleh sang kakak. Lalu pembicaraan mereka terpotong setelah Hipshark masuk ke dalam ruangan. Di sini Hipshark menyatakan bahwa ia tak setuju apabila mereka harus membunuh Lagerta. Apalagi mereka harus berurusan dengan sang kakak di mana mereka benar-benar harus membunuh Lagerta. Namun yang membuat mereka khawatir adalah sikap Aifar yang belakangan ini selalu menunjukkan kegilaannya. Sementara itu orang yang sedang dibicarakan oleh Ube rupanya sedang mampir ke rumah sahabat baik mendiang sang ayah. Melihat keberadaan Aifar putri adopsi Helga yang bernama Tanarus merasa ketakutan sampai dibawa Helga pergi keluar ruangan. Kemudian Floki dan Aifar saling mengeluarkan kata-kata yang merendahkan satu sama lain. Tapi sebenarnya hal itu hanyalah sebuah lelucon karena kedua orang ini adalah sahabat baik. Berhubung sebentar lagi mereka akan pergi berperang ke daratan Inggris, Aifar meminta kepada Floki untuk membuatkan semacam alat yang dapat membantu dirinya bisa terjun di medan perang. Rupanya Floki telah membuatkan kereta kuda khusus yang diperuntukkan kepada putra bungsu almarhum Ragnar. Senang dengan apa yang telah dibuat oleh Floki, Aifar langsung menjajar kereta kuda tersebut di tempat itu juga. Aifar langsung menjajar kereta. Berlanjut ke episode 18. Di sini kita diperlihatkan suasana di Ketegat yang saat ini telah mengalami perubahan besar. Tak melulu soal pembangunan, Lagertha berencana akan melakukan pengorbanan demi kesuksesan pasukan Viking atau The Great Army dalam menaklukkan daratan Inggris. Tapi pengorbanan kali ini rupanya mereka akan mengorbankan nyawa manusia. Sementara itu, Aifar dan Ube bertanya-tanya soal siapa kandidat yang cocok untuk memimpin pasukan The Great Army. Aifar berpikir bahwa ia sendiri adalah orang yang tepat untuk memimpin pasukan tersebut karena sedikitnya ia telah mempelajari kekuatan yang dimiliki Kerajaan Inggris. Walaupun hal ini terdengar gila, Ube menghampiri hipster. Jelas, hipster menganggap bahwa orang yang cocok untuk memimpin pasukan tak ada lagi selain Bjorn. Di tempat lain, King Harald yang pada saat itu sedang bersama Hulk dan dikagetkan setelah melihat wanita cantik yang berada di antara orang-orang Denmark. Rupanya, King Harald sudah mengenal siapa sesosok wanita yang ada di hadapannya itu. Ya, wanita yang bernama Elisif ini sebenarnya pernah melakukan kesepakatan apabila King Harald berhasil menjadi raja di seluruh Norwegia. Ya, maka ia bersedia menjadi istri King Harald. Ironisnya, impian Harald untuk menikah dengan wanita itu terpaksa harus pupus karena ia mendengar langsung dari mulut Elisif bahwa ia telah menikah dengan seorang Earl. No. Lain halnya dengan kesedihan yang dialami oleh Harold Ube justru merasa bahagia karena di hari itu Dia tengah melangsungkan pernikahannya dengan Margaret Kemudian Sang mempelai bersama saudaranya melakukan perlombaan sebagai simbol perayaan Setelah itu seluruh Lord Brock bersaudara berkumpul dalam satu meja untuk merayakan pernikahan Ube Di malam harinya ketika ruangan tinggal menyisakan Ube, Margaret dan juga Hipsek Ube menyaksikan kemesraan antara istri dan adiknya itu Bukannya marah Ube malah merelakan Margaret untuk dibagi-bagi kepada Sang Adik Kemudian kita beralih topik karena disini Viking akan melangsungkan upacara pengorbanan Seorang E asal Sweden yang bernama Jorgensen bersedia mengorbankan nyawanya demi kesuksesan pasukan Viking Selaku pemilik tahta tertinggi, Lagerta turut hadir sebagai eksekutor upacara tersebut Pada saat upacara berlangsung, pandangan mereka teralihkan ketika melihat ke arah langit Di saat yang bersamaan, Astrid dan Bion saling bertatap-tetapan dan setelah itu mereka berdua berhubungan badan Keesokan harinya, Lord Brock bersaudara dengan personil lengkap kembali berkumpul di depan pelabuhan Nampaknya di hari itu mereka akan segera berangkat dan berlayar menuju Inggris Sebelum itu, Bion mengingatkan kepada adik-adiknya bahwa di pertempuran kali ini ia akan bertindak sebagai pemimpin Demi keberhasilan mereka, Bion meminta agar keempat adiknya patuh dan nurut kepada perintahnya Tak lengkap rasanya apabila Bion harus pergi tanpa pamit terlebih dahulu kepada sanak keluarganya Singkat cerita, pesukan yang disini disebut The Great Army sebentar lagi akan tiba di pantai Northumbia Ya, kabar datangnya pesukan tersebut rupanya telah sampai di telinga King Aayla Meskipun begitu, King Aayla berusaha menyembunyikan ketakutannya dan gegabah merasa bahwa dirinya mampu mengatasi serangan pesukan Viking Sama hanya dengan King Aayla, Atholwath nampaknya telah mengetahui kabar mengenai kedatangan pesukan Viking Dalam hal ini, Atholwath mencoba menjelaskan kepada sang ayah bahwa kali ini putra Ragnalothbrok datang dengan maksud membalas kematian ayah mereka Yang artinya, Atholwath tahu bahwa kali ini Viking datang dengan motivasi lebih bukan untuk sekedar menaklukan daratan Inggris Mendengar hal itu, King Egbert menunjukkan seolah ia tak ingin memusingkan hal tersebut Kemudian, ayah dan anak ini berbicara secara lebih mendalam Selama hidupnya, Atholwath merasa bahwa ia diperlakukan dengan buruk oleh ayahnya tersebut Di kesempatan ini, ia mencoba menceritahu apakah ayahnya itu betul-betul menyayanginya dan menganggap dirinya sebagai anak Namun, sang ayah malah menyatakan rasa sayangnya kepada orang yang selama ini dibenci oleh Atholwath Kembali ke not Well, I'm not as good a father as Ragnalothbrok was One of the reasons I decided not to kill his son, not because he was crippled In a way, you've never loved me Well, at least you're being honest about it Pagan or not That's not true, how can you ever say that? Because I saw the Holy Spirit move You're not behaving like a king anymore You loved Atholwath You love Ragnalothbrok You love Judith You love me? Because if you do, I want you to say something Tambiya, di sana King Aila masih saja merasa jumawa dengan mengatakan bahwa ia tak sedikitpun takut kepada pasukan Viking Bahkan, ia percaya bahwa pasukan Viking tak akan mampu menembus pertahanan yang ia miliki Kemudian, dengan wajah yang percaya diri, King Aila berserta pasukan mulai berangkat untuk segera memasuki medan perang Sesampainya di sana, King Aila sedikit tersenyum ketika mengetahui bahwa pasukan yang akan ia hadapi ternyata tak sebanyak yang ia kira Melihat jumlah pasukan musuh yang hanya berjajar lusinan orang itu, ia percaya dapat menuntaskannya dengan sangat cepat Tak bersama lama, ribuan prajurit Viking yang menganatas namakan The Great Army muncul dari balik bukit hingga membuat ekspresi pasukan Aila berubah seketika Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!